Tanah Papua yang hari ini kita bilang adalah surga, kini surga itu bukan lagi untuk orang Papua, kini surga itu bukan lagi untuk rakyat Papua. Surga untuk siapa? Surga untuk kapitalis! Hidup korban, jangan diam! Hidup korban, jangan diam! Undang-undang dasar 1945 nomor 9 tahun 1998, kebebasan berkumpul dan berserikat menyampaikan pendapatan keumum adalah hak kami warga. Papua, Papua, Tanah Papua yang hari ini kita bilang adalah surga, kini surga itu bukan lagi untuk orang Papua, kini surga itu bukan lagi untuk orang Papua. Kini surga itu bukan lagi untuk rakyat Papua. Surga untuk siapa? Surga untuk kapitalis! Surga untuk oligarki! Surga untuk pencuri-pencuri kekayaan rakyat! Dan kami rakyat hanyalah korban dari semua investasi, dari semua kiri-kerja kapitalis dan oligarki di tanah Papua. Lewat kesempatan ini, kami mau bilang, Sejak dua periode Presiden Jokowi, kami menuntut di mana dia berdiri dan kemudian menyelesaikan komitmen dia, reforma agraria, penyelesaian pelanggaran HAM-pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Sampai hari ini tidak diselesaikan. Papua menjadi lumbung, Papua menjadi darah, Papua menjadi tulang yang menangis. Akan bagaimana orang Papua menuntut akan hak dia. Lewat kesempatan ini, kami mau bilang, Jangan cuma kami diakui secara teori hukum, tapi implementasi lho, Bernegara tidak sekali-sekali memberikan perhatian bagi kami. Untuk itu, Kami juga ingin serukan, Bahwa, Negara ini, Rakyat yang bersatu, Rakyat yang bersepakat, Dan rakyat yang membentuk negara ini. Setelah kami bersatu, bersepakat, dan membentuk negara, Negara ini diserahkan oleh penjahat-penjahat yang merampas hak rakyat, Yang membunuh rakyat, Dan tidak punya komitmen untuk melindungi rakyatnya. Sebagai rakyat, Teman-teman dan kita semua, Berhak dan wajib untuk menyelahkan kepada dunia, Bahwa sampai hari ini, Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak sedang dalam sistem yang baik-baik saja. Bahwa sampai hari ini, Kita ditendas oleh sistem yang tidak berpihak kepada rakyat. Karena tanpa rakyat, Negara ini tidak akan pernah, Bisa berdiri dan kokoh. Karena rakyat, Maka negara ini sampai sekarang masih bisa ada. Papua, 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 Hampir sebagian besar, Di tanah Papua, Kita mengalami yang namanya eksploitasi habis-habisan. Kita mengalami yang namanya, Marginalisasi yang habis-habisan kami, Di dinfansi keluar dari wilayah-wilayah kami yang kaya. Hanya untuk siapa? Hanya untuk segelintir orang, Yang tidak punya kontribusi bagi negara, Dan pajak bagi rakyat hari ini. Untuk itu kawan-kawan, Tidak bisa kita diam sebagai orang muda, Hanya duduk diam, Dan menyaksikan bahwa negara ini akan baik. Sistem di negara ini akan berubah. Tidak kawan-kawan, Kita harus bilang kepada semua para pihak, Bahwa kita tidak sedang bagai saja. Sistem ini menindas, Dan sistem ini tidak punya komitmen untuk menyelesaikan pelanggar HAM. Karena, Pokum adalah produk penguasa, Dibuat dan diterungkan, Untuk menguasai rakyat dan dikuasai. Untuk apa? Pencapaikan pencurian. Papua, 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 Hidup terbang, Jangan diam. Terima kasih telah menonton!